Masih ingat Yoshirin yang dijuluki sebagai Ladyboy tercantik di dunia? Masuk di jajaran transgender tercantik di dunia, Yoshirin kini telah menikah dengan konglomerat. Thailand memang terkenal sebagai surganya Ladyboy. Transgender Thailand bukan lagi hal tabu di negara itu, bahkan para Ladyboy Thailand kerap kali menjadi publik figur yang punya banyak penggemar. Yoshirin atau Rinrada, turapan adalah transgender yang pernah memenangkan ajang Miss Tiffany Universe tahun 2017, serta runner-up Miss International Queen 2018. Kedua ajang tersebut memang ajang kecantikan yang diperuntukkan khusus untuk para transgender. Sebagai seorang Ladyboy tercantik, dia juga berhasil memikat seorang Taipan Tiongkok yang mau menikahinya. Bahkan mereka menunjukkan kehidupan bahagia setelah menikah. Kisah cintanya berawal ketika bau seorang Taipan Tiongkok pergi ke Thailand untuk perjalanan bisnis. Kemudian dia bertemu Ratu Ladyboy Thailand itu dan kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun kini tidak bisa dipahami kebanyakan orang, nyatanya kehidupan rumah tangga mereka sangat stabil. Pemusaha kaya itu tidak menceraikan istrinya meskipun dia seorang waria dan bahkan dia tidak menikah dengan wanita lain. Pao mengatakan kepada wartawan bahwa tubuh Yoshirin persis sama dengan wanita normal dan itu tidak akan mempengaruhi kehidupan suami dan istri di antara kami. Selain kisah cintanya yang terbilang lancar, Yoshirin juga dianggap waria tersukses secara ekonomi. Baru-baru ini diwartakan oleh Tobo bahwa dia baru saja mewujudkan impian masa kecilnya dan membeli vila mewah untuk orang tuanya. Yoshirin yang kini berusia 22 tahun menjelaskan bahwa dulunya kondisi ekonominya sangat sulit. Sebagai seorang anak, dia sering makan makanan yang dikelilingi oleh lalat. Ketika kecil dia bermimpi memiliki usaha untuk membelikan rumah bagi orang tuanya. Kemudian pada usia 14 tahun, ketertarikannya mengubah diri menjadi wanita mulai terlihat meski ditentang orang tuanya. Dia melakukan operasi transseksual secara bertahap pada usia 18 tahun dan mulai memancarkan kecantikan menyerupai wanita tulen. Dikatakan bahwa ayahnya sangat menentang transgender putranya pada waktu itu. Tetapi ketika melihat anaknya bahagia, dia akhirnya menerima kenyataan. Meski kini dipandang sebagai waria tercantik di Thailand, Yoshirin Rada juga... Meski kini dipandang sebagai waria tercantik di Thailand, dan Yoshirin Rada juga pandai berakting dan sering muncul di serial TV-nya. Juga mendapatkan reputasi yang baik. di dalam perhatikan bahwa masalah. Juga mendapatkan perhormat kembungan muda. Juga mendapatkan perkara tercerompok zwischen pengor K discurna. Perhormat ialah 1x jika di 30 kali mengganti hal itu tangbal ke saudara. Terima kasih telah menonton